Halo guys, kali ini Pekom Lode Belitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Ini memesan 1 biji IC 16MP 3,3V 16 yang diisi dengan firmware TV LED Samsung UA39FH5003R. Untuk tipe nomor, UA39FH5003. Untuk model kode, UA39FH5003RXXD. Untuk versi nomor, XD01. Untuk kode mainboardnya, X9RPN4101876B20120525. Untuk model panel, Samsung CYDF390BGMV1VFW3420140820. Dan untuk model T-Con, yaitu C-Mai InnoLook V390HC4PE1REVC1. Untuk kode board T-Con, pada bagian kiri, yaitu C-Mai InnoLook V390HC4XLPE1. Dan untuk bagian kanan, C-Mai InnoLook V390HC4REVC1. Selanjutnya, untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer. Lalu, disini disiapkan soket adapter SOP16300ML. Setelah itu, disini juga disiapkan IC memory. Atau IC Fimber. Ini adalah IC 16MB 3.3V SOIK16300ML. Oke, untuk IC-nya ini sekarang saya pasang di adapter. Oke, dan untuk posisi pin 1 IC, ini diberi tanda titik putih. Agar pemesan lebih mudah melihat posisi pin 1. Selanjutnya, sekarang menuju ke komputer. Untuk melakukan proses flash ke IC ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke Bikom Lodayoblitar. Dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di Youtube. Untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe channel Youtube Bikom Lodayoblitar dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi, untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Bila informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih.